Hai, berjumpa lagi dengan kami semacam info. Beberapa waktu lalu, ada salah satu perusahaan di Cikarang Kabupaten Bekasi Viral. Warganet ramai membahas sisi gelap sebuah perusahaan di daerah tersebut, di mana pekerja perempuan harus main anu-anuan dengan oknum atasan untuk perpanjang kontrak kerja. Hal tersebut terjadi di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Namun kali ini kita tidak akan membahas itu. Yang akan kita bahas kali ini adalah Kota Bekasi, yang berjuluk Kota Patriot dan merupakan bagian dari Jabodetabek serta menjadi kota satelit yang berkembang menjadi hunian kaum urban dan kawasan industri. Bekasi juga pernah disebut planet Bekasi oleh netizen lantaran kota dengan kemacetan luar biasa, panas dan kersang, semraut, hingga memiliki infrastruktur tak beraturan. Bagaimana kehidupan di Bekasi? Berapa biaya hidupnya? Apa kebiasaan masyarakatnya? Tetaplah bersama kami untuk menguak lebih dalam Kota Bekasi. Terima kasih sebelumnya yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih. Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Nama Bekasi berasal dari kata bagasasi yang artinya sama dengan candera baga yang tertulis di dalam prasasti Tugu era Kerajaan Tarumanegara, yaitu nama sungai yang melewati kota ini. Kota Bekasi memiliki 12 kecamatan dan 56 kelurahan. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kota Bekasi berjumlah 2.464.719 jiwa. UMK Kota Bekasi 2023 adalah 5.158.248,20 rupiah. Biaya hidup di Bekasi tergantung gaya hidup masing-masing. Namun rata-rata sebesar 2 hingga 4 juta rupiah per bulan. Kota ini merupakan bagian dari Metropolitan Jakarta Raya dan menjadi kota satelit dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia. Saat ini, kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri. Suhu udara harian diperkirakan berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Oleh karena wilayahnya yang beriklim muson tropis, kota Bekasi mengalami dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Dari total luas wilayahnya, lebih dari 50% sudah menjadi kawasan efektif perkotaan dengan 90% kawasan perumahan, 4% kawasan industri, 3% kawasan perdagangan, dan sisanya untuk bangunan lainnya. Penduduk kota Bekasi termasuk kota yang beragam suku bangsa. Sebagian besar penduduk kota Bekasi adalah orang Jawa, Betawi, dan suku aslinya Sunda. Jumlah yang signifikan juga berasal dari suku Batak dan Minangkabau. Suku Jawa menempati urutan pertama sebagai suku terbanyak di kota ini. Keberagaman suku bangsa di kota Bekasi memengaruhi perbedaan budaya dan adat istiadat masyarakat kota Bekasi. Perdagangan, perhotelan, dan restoran. Pada awalnya pusat pertokohan di Bekasi hanya berkembang di sepanjang jalan IR Haji Juanda yang membujur sepanjang 3 km dari alun-alun kota hingga terminal Bekasi. Di jalan ini terdapat berbagai pusat pertokohan yang dibangun sejak tahun 1978. Untuk melayani warga Bekasi, tersedia bus antarkota dan dalam kota yang mengangkut penumpang ke berbagai jurusan. KRL Komuter Line jurusan Bekasi Jakarta Kota mengangkut warga Bekasi yang bekerja di Jakarta. Di kota Bekasi banyak digunakan angkutan kota berupa minibus berpenumpang maksimal 12 orang yang biasa disebut Koperasi Angkutan Bekasi. Koasi melayani dari terminal Bekasi menuju berbagai perumahan di wilayah kota Bekasi. Sedangkan becak masih digunakan sebagai sarana angkutan dalam perumahan. Peningkatan jumlah ojek terjadi secara signifikan seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Ojek digunakan untuk transportasi jarak dekat dan juga di dalam perumahan. Kota Bekasi memiliki stadion megah bernama Stadion Patriot Chandrabhaga di Jalan Kiai Haji Noer Ali. Stadion bertaraf internasional ini merupakan salah satu stadion terbesar setelah stadion utama Gelora Bung Karno, Senayan, dan mampu menampung 30 ribu orang. Daya tampung tersebut adalah paling besar dibandingkan stadion yang dimiliki kota Bogor, Depok, Serpong, atau Tangerang. Pembangunan Stadion Patriot Chandrabhaga menelan dana sebesar 234 miliar rupiah. Selain itu, Bekasi juga memiliki flyover Kiai Haji Noer Ali Sumarekon. Flyover KH Noer Ali Sumarekon Bekasi memiliki peranan penting bagi perkembangan infrastruktur kawasan Bekasi. Pembangunan flyover ini memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat dan daerah setempat. Flyover Sumarekon sebagai overpass yang menghubungkan kota Bekasi Selatan dengan kota Bekasi Utara. Panjang flyover 1 km membentang indah dari Jalan Ahmad Yani sebagai jalan utama ke jalur kereta api di bawahnya. Pembangunan flyover menelan anggaran sebesar 200 miliar rupiah. Flyover ini telah mendapatkan penghargaan kelas dunia World Silver Winner kategori Public Infrastructure or Amenities pada 2017 lalu selain flyover cantik. Ada pula spot lainnya di Bekasi yang menarik perhatian publik. Bekasi menghadirkan sebuah bangunan berbentuk piramida terbalik di kawasan Sumarekon Bak Musum Lofre di Paris, Perancis. Dikutip dari sumareconbekasi.com, piramida terbalik ini tingginya mencapai 17 meter. Angka tersebut melambangkan perjalanan kota Sumarekon di Bekasi yang seiring berjalannya waktu semakin berkembang dan kian besar serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perusahaan dan lingkungan sekitar. Buat Anda yang suka berwisata kuliner, gabus pucung tidak boleh Anda lewatkan. Kuliner khas Bekasi ini merupakan olahan ikan gabus yang digoreng lalu dimasak dengan berbagai rempah-rempah salah satunya kluwek yang membuat kuah gabus pucung berwarna kecoklatan. Kemudian ada S.O.P. Janda Makanan S.O.P. khas Bekasi ini punya nama yang unik. Nama unik S.O.P. Janda merupakan dari singkatan Jawa Sunda yang menjelaskan bahwa makanan ini merupakan perpaduan antara budaya Jawa dan Sunda. S.O.P. Janda dibuat dengan bahan-bahan seperti daging sapi atau tulang sapi, rempah-rempah, dan tambahan cabai hijau yang membuat makanan khas ini kurih dan menyegarkan. Itulah beberapa fakta menarik tentang kota Bekasi. Apakah ada sisi gelap dari Bekasi? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.